Ratusan relawan di Kabupaten Pati mendukung Anies Baswedan untuk maju menjadi calon presiden dalam pemilu 2024. Mereka meyakini Gubernur DKI Jakarta merupakan sosok yang tepat memimpin Indonesia. Para relawan ini tergabung dalam Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera di singkat Anies. Mereka mendeklarasikan dukungannya di rumah makan Kampung Pati Sabtu pagi. Relawan ini juga menggelar pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Anies Kabupaten Pati. Koordinator DPP Anies, Laode Basir mengatakan bahwa pihaknya melakukan pelantikan pengurus ditandai dengan deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan. Laode menjelaskan bahwa peserta yang hadir mau menjadi relawan Anies Baswedan lantaran mantan Menteri Pendidikan ini mempunyai trek rekor yang baik di pemerintahan. Para relawan ini bekerja agar elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan meningkat di Kabupaten Pati. Dengan begitu, suara-suara dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju menjadi presiden diharapkan semakin tinggi. Pihaknya tidak membatasi relawan yang mau bergabung. Semua kalangan yang mempunyai harapan Anies Baswedan menjadi presiden dipersilahkan bergabung. Tugas-tugasnya tentu relawan dibentuk hanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendukung apa bagian yang menjadi relawan dia. Contohnya relawan Mas Anies yang hari ini kita bentuk, tugasnya adalah bagaimana mensosialisasikan kinerja Mas Anies Baswedan, keperibadian Mas Anies Baswedan, karakter, dan segala sesuatu yang terkait dengan beliau. Sementara itu, Ketua Panitia Pelantikan dan Deklarasi Anies Kabupaten Pati, Ahmad Soleh menambahkan, jumlah relawan Anies Baswedan di Kabupaten Pati hampir 200 orang. Mereka tersebar di 18 kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati. Kalau jumlah relawan di Kabupaten Pati sekitar hampir 200, tapi yang terberusia adalah ada 18 kecamatan sudah berjalan. Namun ini belum sampai pada kordes belum, tapi sudah pada kordes-kordes sudah. Soleh menambahkan, ada 18 kecamatan yang sudah berjalan dan semuanya turun diundang. Mereka nantinya bertugas menyosialisasikan prestasi Anies Baswedan. Tim Liputan, Cahaya TV Jangan-janji